nah halo guys kali ini mama akan mereaksen lagi nih yaitu cerita selanjutnya dari si pak rungkat yang ada di dalam penjara nah guys ini udah part 6 nah di part 6 ini si pak rungkat itu kan pak rungkat udah ketahuan kalau tato nya itu luntur nah pak rungkat ini punya ide guys pak rungkat pura-pura kayak telpon ketua geng iblis mata iblis ya kan nah si geng penjara ini tuh kayak mengadu ke polisi gitu kan karena pak rungkat masa iya di penjara bawa hp gitu kan nah seperti apa kisah serunya langsung kita lihat waduh bos dia pegang hp bos iya juga kok bisa waduh ini sih harus dilaporin bos masa dia bisa main hp kita enggak sialan emang tuh pak tua ayo bos kita laporin petugas tunggu bentar kita dengerin dulu dia lagi telponan sama siapa iya halo ada apa bos apa pak bos mau kesini ih mau nengok saya ya ya Allah makasih bos kalau gitu saya jadi terharu btw gimana bos kabar geng mata iblis aman kan gak ada saya gawat ternyata dia bener anggota geng mata iblis hah kacau kok bisa sih bos ya udah kalau gitu aduh saya buru-buru kabur deh dari sini sialan dia mau kabur dari sini kita harus buru-buru lapor petugas iya bos sekalian kasih tau tuh dia pegang hp apa-apaan shhh 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 dengerin dulu aman kok aman bos saya disini diperlakukan dengan baik sama temen-temen saya di dalam sel iya bos iya bos apa kalau mereka macem-macem bos mau bawa geng mata iblis satu truk kesini iya mereka baik semua kok apalagi ketuanya iya iya nanti kalau sampai mereka macem-macem saya bilang sama bos deh biar bos tembak aja sekalian kepalanya gak kepake juga disini sialan waduh gimana bos ayo kita harus lapor sekarang juga biar dia dipisahin ruangannya sama kita Sebelum mereka ngabisin nyawa kita Ayo Si Pak Rungkatnya ini dibuntuti Sama si Ketua Geng Nah si Pak Rungkatnya itu baru telepon Sama si Ketua Geng Mata Iblis Nah setelah si Ketua Gengsel ini Mendengar percakapannya si Pak Rungkat Dia itu kayak emosi gitu loh guys Terus si Ketua Gengnya ini Punya pikiran untuk mengadu ke polisi Nah akhirnya mereka mengadu sama si Pak Polisinya Dan akhirnya Pak Polisinya pun menyampari si Pak Rungkat Nah kira-kira Pak Rungkat mau ditekur apa-apa ya guys Langsung kita lihat Hei Bapak denger saya nggak? Maaf maaf Nggak kedengeran Ada apa ya? Apa bener Bapak pegang HP? Kagak Pak Itu apa? Ini mah batu Pak Mana-mana sini? Nih Pak Kalau nggak percaya Lah iya batu Ya kan saya bilang batu Terus ngapain Bapak telponan pakai batu? Bapak udah gila ya? Iya Pak Saya sebelum masuk penjara Emang pengen banget punya HP Biar bisa telponan Pak 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 Kasian banget lu Pak Udah tua Gila HP Tapi bener Bapak nggak pegang HP Nih telanjangin aja saya Kalau nggak percaya Yaudah yaudah Nggak usah Lain kali jangan bertingkah yang aneh-aneh ya Pak Iya-iya Pak Ini batu Saya tahan ya Iya-iya Pak Tahan aja Kalau kurang Nanti saya tambahin Masih banyak kok Buat apa saya Pak? Aneh-aneh aja Bapak ini Ya kali buat nahan berah Yaudah Sono balik ke sel Iya-iya Udah aman guys? Ah yang bener Pastiin dulu Masih ngejar nggak mereka? Udah Udah nggak ada Lagian lu ngapain sini nak? Pakai ngintip-ngintip segala Ya gimana? Ah orang gua ngeseng aja Ngeseng aja kenapa anteng Kampret? Ya Gimana orang mata gua nempel Nggak bisa dilepas Yah alesan aja lu Ye Coba lu jadi gua di atas Lu lihat yang mandi Yang ada lu gedein lubangnya Yah Mending gua mah Cuma diintip doang Itu juga pake mata sebelah Sama aja PA Lu kira pake mata sebelah Keliatannya sebelah juga Itu orang mandi ha? Guys guys Ini apaan dah? Apaan tuh? Buka buka bi Tadi kan si pak polisinya Menyamparin sama si pak rungkat Nah ternyata Si pak rungkat itu Pura-pura telepon Pake batu Nah Kenapa di Polisinya Tanya dong Bapak pegang HP ya? Nggak pak Nah terus itu apaan? Ini batu Nah bapak emang gila ya? Masa iya telepon pake batu Gitu kan Nah Si pak rungkanya bilang Emang Saya tuh sebelum di penjara Ingin mempunyai HP pak Gitu kan Nah si polisinya tuh bingung Masa iya batu Pake buat telepon Gitu kan Nah akhirnya Batunya tuh disita Sama si pak polisi Nah Setelah itu Si geng 4G ini guys Dia kan sebelumnya Tadi kan konang Mengintip Orang mandi Nah Ketahuan deh Akhirnya mereka dikejar Setelah dikejar Mereka itu Bersembunyi guys Di belakang sampah Tapi mereka itu Menemukan sesuatu guys Kira-kira apa ya? Duit Duit apaan itu? Mana gue tau Waduh Wah Kita dalam bahaya Bukannya bagus ya Nemu duit Iya Tapi Yot Aneh gak sih? Bentar Bentar Shhh Lu dengar suara gak? Iya Ada orang jalan Lebih tepatnya Dua orang lagi jalan kemari Lah iya Apa lu semua liat yang barusan lewat? Iya Aneh Cewek barusan nangis Gue yakin ada apa-apa ini Apa mungkin cewek itu anaknya? Terus Kalau itu anaknya Ngapain harus nangis gitu nak? Ya siapa tau Lagi main Yomeli disuruh pulang mandi Kita harus buru-buru pergi dari sini Jajah jangan Kita harus ikutin kemana orang itu pergi Waduh jangan bi Lu semua payah Kenapa? Lu takut? Iya Ya bukan gitu Ini bukan zona kita Kita gak tau apa-apa soal ini Gimana kalau ada apa-apa sama cewek itu nak? Tapi kan kita gak kenal bi Udah Mending kita ikutin mereka sebentar aja Gue pengen tau kemana mereka pergi Iya bener Karena aneh juga Kenapa mereka bisa lewat gang ini? Sedangkan gang ini buntu kayaknya deh Jarang banget orang lewat sini Iya Ya, 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 ya! Siapa itu? Siapa di sana? Nah guys, setelah geng 4G itu mengumpat di belakang sampah, ternyata mereka menemukan satu koper yang berisi uang guys. Nah, satu koper uang tapi kok di tempat sampah ya guys? Nah, memastikan ini tanda tanya. Nah, itu belum selesai. Nah, setelah mereka menemukan si koper itu, ternyata geng 4G juga mendengar suara guys, yaitu orang berjalan. Nah, ternyata benar, ada orang berjalan guys, masa ia digang sempit? Seperti itu, gelap, kok malah ada orang lewat gitu kan? Nah, si geng 4G itu tetap diam guys. Nah, orang itu berjalan. Nah, si geng 4G ini, dia itu membuntutinnya. Tapi, di tengah jalan, malah si salah satu kaki geng 4G menginjak si kaleng si guys. Tapi, untungnya, mereka itu enggak ketawa nih guys. Bahaya kan nanti kalau ketawa, akhirnya mereka punya ide untuk niruin suara kucing. Nah, si orang yang jalan tadi, dia itu mirahnya kucing. Nah, si perempuan sama sejauh itu masih berjalan ke arah lorong yang gelap. Nah, setelah di situ, kayak ada pintu rahasia nih guys. Dia cukup, apa ya, kayak namilkan tangan, iya kan? Tapi, langsung pintunya itu kebuka. Nah, setelah itu mereka masuk. Nah, si geng 4G ini tambah penasaran lah. Kok, kenapa dia itu masuk di pintu rahasia seperti itu? Tapi, dia itu enggak mungkin masuk lewat pintu itu. Nah, si geng 4G ini, dia terus membuntutinnya. Nah, seperti apa kita selanjutnya? Kalian jangan lupa pantengin lang terus ya channel ini. Nanti mama akan mereaksin lagi nih. Jangan lupa komen.